Halo bola supporter, gimana nih kabarnya? Semoga dimanapun bola supporter berada, selalu sehat nih ya pastinya. Nah, balik lagi sama aku Uti, disini aku bakal bawain berita-berita, informasi-informasi, serta ulasan-ulasan menarik seputar dunia olahraga, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang pastinya sayang banget nih buat kalian lewatin. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja nih kita mulai membahasannya. Nah, sebelum itu aku mau ngucapin selamat dulu nih buat Timnas Indonesia U16 yang udah berhasil menjualai Piala FFF 2022. Wuuu, selamat nih buat Indonesia. Yap, bener banget Indonesia keluar sebagai juara di Piala FFF U16 2022 kemarin di kelas supporter. Sebenernya, skuadnya Bima Sakti ini udah menunjukkan taringnya itu udah dari awal-awal bawa pengisihan, dan mayoritas mereka menang ya soalnya. Nah, seperti contoh nih di laga kontra Myanmar kemarin, sebenernya pas full time mereka imbang tuh satu-satu. Nah, tapi disitu mereka ada drama adu penalti. Disitu mereka keluar sebagai pemenang dengan skor 5-4, berkat hasil tangkisannya Andrika nih, menangkis tendangan dari salah satu pemain Myanmar. Keren banget ya timnas kita nih. Nah, setelah itu mereka melaju nih ke babak final kontra Vietnam, di mana Vietnam udah berhasil mengalahkan Thailand ya waktu itu. Nah, di laga kontra Vietnam kemarin, banyak hal-hal menarik nih bola supporter yang terjadi. Salah satunya gol telatnya Kaviator yang berhasil membuat timnas U16 keluar sebagai juara. Nah, selain itu, ada juga nih percikan-percikan ketidakstabilan emosi dari pemain lawan, sehingga pertandingan berjalan cukup chaos ya, sedikit. Sampai-sampai pelatihnya Vietnam itu dapat kartu merah nih dari wasit bola supporter. Wah, seru banget ya. Bagi bola supporter yang nonton, pasti bola supporter inget banget tuh momennya. Tapi lagi-lagi, permainan dari kedua belah pihak cukup bagus pastinya ya. Kedua belah pihak bermain dengan cukup bagus sehingga bisa menyelesaikan laga final dengan baik. Nah, tapi Indonesia tetap nih keluar sebagai juara. Sekali lagi selamat buat Indonesia. Terus, kalau ngomongin pertandingan, pasti ada dong best goalkeeper, top scorer, dan lain-lain. Nah, best goalkeeper itu diraih sama Thailand. Top scorer juga dilaih sama Thailand. Tapi, best player diraih nih sama sang kapten timnas U16, yaitu Iqbal. Keren banget kan bola supporter. Nah, tapi coach Bima Sabti dan pemain-pemainnya gak bisa libur lama-lama nih bola supporter. Mereka udah ditunggu jadwal dari tanggal 1 sampai 9 Oktober nanti buat piala Asia kontra Malaysia, Palestina, Guam, serta Uni Emirat Arab nih bola supporter. Semoga nanti timnas U16 bisa berhasil melaju ke piala Asia tahun depan ya bola supporter. Nah, kita doain bareng-bareng semoga Indonesia bisa maju terus. Oke, segitu dulu ya informasi dari aku. Makasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau udah di like, komen, dan subscribe, jangan lupa pencet tuh loncengnya. Biar kalian gak ketinggalan video-video yang menarik lainnya dari kita. Oke, sekali lagi makasih udah nonton video aku. I'm signing up. See you on the next video. Bye-bye. Selamat sehat ya bola supporter. Terima kasih sudah menonton. Silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola supporter. Terima kasih sudah menonton.